Ya berikutnya Bapak Ibu untuk memberikan kelas sambutan sekali lagi kepada sambutan kepada Presiden dan KSBSI yang akan mewakili ada silahkan Ya, mau gak Bapak silahkan boleh kita berikan punang Biblia lagi kepada Presiden dan KSBSI Silahkan Bapak Masih kuat gak nih kira-kira? Masih kuat gak? Kalau buru biasanya kalau kerja kuat demo kuat Tapi kalau sudah gak makan biasanya gak kuat Karena jam kita jam makan siang Kuat ya Saya coba pakai standar ELU 3 menit katanya Kalau lebih sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Namun swastiatu, namun budaya, salam kebajikan Pertama tentunya yang saya mati menager yang Dalam hal ini diwakili oleh Pak Wamen Beliau sudah meninggalkan kita Lalu kemudian yang saya hormati ELU yang diwakili Mas Ilham Lalu ada Pak Sumarjono Gapki Lalu ada Wilmar juga, Bu Erlina Salam kenal Juga yang saya hormati dari teman-teman CNB Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Welcome to Rekerdas Hukatan Juga yang saya hormati teman-teman DPP Hukatan Lalu juga ada sahabat ketua memepi Pak Ariswan Lubis Lalu juga ada Pak Carlos ketua memnikubah Lalu juga ada Pak Ariswan Alu Dan tak lupa juga teman-teman Undangan peserta Rekerdas Rekerdas ya Rekerdas Hukatan Yang sudah datang dari daerah Lalu juga teman-teman DPC Teman-teman PK yang sudah hadir Pertama tentu saya menyampaikan salam dari Bu Eli Bu Presiden kita Bahwa beliau tidak bisa hadir Dikarenakan ada beberapa kegiatan Yang tidak bisa beliau tinggalkan Lalu kemudian beliau mewakili kepada saya Pertama tentu kita patut memanjatkan puji dan syukur Pada Allah SWT Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul Untuk mengandalkan Rekernas Dengan tema memperkuat jaminan sosial Tentu harapan saya dalam sebuah Rekernas Bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik Baik untuk DPP Baik untuk DPC Juga bermampat buat PK Karena jaminan sosial hari ini Kita sama-sama ketahui ada Omnibuslu Omnibuslu salah satunya ada soal jaminan kita Dan yang tidak ada menjadi ada itu cukup baik Soal bagaimana mengambilnya Meraihnya itu mungkin masih menjadi kesulitan Nanti ini kita skemakan bagaimana kita dapat Mendiskusikan ini dengan pemerintah Karena memang ada persoalan kita Ketika kita bicara PP-nya kemarin Serikat Pekerja, Serikat Buru Tidak ada yang berada di dalam untuk melakukan pembahasan Bahwa skemanya katanya ada 46% dari upah Lalu ada 22% dari pemerintah Dan sisanya rekomposisi dari JK dan kematian Nah saya berharap ini bisa kita diskusikan Dan bisa juga menjadi agenda teman-teman di hukatan Nah lalu Bapak Ibu sekalian Saya mencoba mempercepat sebenarnya ini Kecepatan bahasa dengan janji 3 menit Jadi saya juga menyampaikan Bahwa dalam Rangkornas ini Saya berharap juga teman-teman Di Rangkornas KSBisi sebelumnya Bahwa ada persoalan korda yang masih menjadi masalah Saya berharap agenda Rangkorda Teman-teman Tadi saya tidak sebutkan Rangkorda Saya berharap Rangkorda itu diagendakan Dalam Rangkornas KSBisi Agar nanti bisa dibawa ke Kongres KSBisi Karena Kongres KSBisi itu bulan Juni Supaya gak ada lagi keributan-keributan yang tak ada gunanya Kira-kira begitu ya Diagendakan Bikinlah Seperti apa usulan-usulan teman-teman Nanti dibawa ke agenda Kongres Jadi jangan lagi ada perkataan begini Bahwa seolah-olah kemudian Putusan kaitan dengan Korda Bahwa itu adalah putusan Dan KSBisi Supaya jangan sesat kita berpikirnya Saya berharap betul-betul itu diagendakan Dibawa nanti di Kongres Lalu kemudian terkait isu hari ini Bahwa ada tadi disinggung oleh Pak Wamen Menyatakan soal kenaikan BBM Hari Sabtu jam 14.30 kemarin Bahwa pemerintah menaikan BBM Dan hampir 30% kenaikan Akan ada pasti dampaknya kepada pekerja buru Karena 2 tahun terakhir kita tidak pernah Tidak mengalami kenaikan upah Karena dampak COVID Lalu kemudian pemerintah membuat kebijakan Dengan menaikan BBM Tentu ini akan pasti terdampak Karena upah buru aja tidak naik Kalaupun naik ada beberapa 3% paling tinggi kemarin misalnya DKI Jakarta Sekarang inflasi tentu akan tinggi Dengan kenaikan BBM Biaya distribusi, biaya jasa Semua akan mengalami kenaikan sekitar 30% Asumsinya begini Kalau ada sekitar 30% naik Asumsinya 10% itu akan terjadi inflasi 1,2 Kalau dengan rata-rata 30% Akan ada inflasi sekitar 3,6 Dengan hari ini ada 4,9 Berarti ada kemungkinan prediksi Inflasi itu akan naik sampai 7 sekian persen Nah ini akan berdampak kepada buru Terutama daya beli Kemampuan daya beli Dimana pertumbuhan ekonomi kita hari ini Masih konsumsi Konsumsi terkait dengan daya beli Oleh karena itu dengan konsep dialog sosial tadi Mudah-mudahan Upah buru juga bisa naik Jangan sampai kemudian upah buru tidak naik Karena kalau upah buru tahun ini Tidak mengalami kenaikan Akan sulit buru Membeli Atau menaikkan daya belinya Oleh karena itu dialog sosial Konsepnya Yang kita gotong hari ini Betul-betul juga didialog Dialogkan oleh teman-teman pekerja Bukatan dengan pengusahanya Sehingga upah itu bisa naik Kalaupun harus ditabrak undang-undang itu Kesepakatan serikat pekerja Apindu itu bisa dilakukan Sepanjang itu sepakat Yang menjadi perusahaan adalah Kesepakatan itu kita dapatkan atau tidak Kira-kira begitu Nah harapan saya dialog sosial Konsep tema hari ini Betul-betul itu dapat Bisa didorong Teman-teman sekalian 3 menit Mungkin terlalu panjang Itu yang bisa disampaikan kepada teman-teman peserta Rangkernas sebenarnya masih banyak lagi Saya mau sampaikan Terkait Omnibuslu apa Tapi kalau waktunya Tidak memungkinkan Jadi nanti saya akan Tunggu teman-teman yang mau mendiskusikan Di ruang makan bersama saya Nanti boleh kita diskusikan Mungkin itu teman-teman sekalian Sekali lagi selamat Melaksanakan Rangkernas Agar dapat menghasilkan Keputusan-keputusan yang baik Sekali lagi buat teman-teman DPC DPP Bermanfaat buat Anggota semua Demikian Sebelum saya tutup Saya ingin teman-teman Yel-Yel Ukatan Masih bisa ya Ayo Tangan kirinya masih melawan Kalau tangan kanan temannya penguasa Hukatan 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 Terakhir KSPSI Terima kasih Demikian Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Berupakan Presiden Dan KSPSI Bapak Dedy Susah selalu Untuk kami semuanya Amin